Saat ini baru 6 wilayah di Sulawesi Selatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyuntikan vaksin terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksin anak sendiri jadi salah satu syarat pembelajaran tatap muka 100%. Memang ada kan beberapa indikator yang dipakai untuk melakukan pembelajaran tatap muka termasuk vaksinasi pada anak maupun pada dewasa. Otomatis ya dengan saat ini kan Makassar lagi mengejut untuk mengejar target ini vaksinasi 60% sehingga dia bisa mengejar vaksinasi anak. Sehingga diharapkan ke depan PTM-nya bisa sesuai dengan yang diharap oleh pemerintah. Berarti untuk sementara direkomendasikan dulu untuk tidak dilakukan PTM di kota Makassar karena belum mencapai target itu atau seperti apa Pak? Karena kalau kita berdasar pada PPKM level 2 memang ada beberapa aturan-aturan yang masih harus dipenuhi dalam melakukan pembelajaran tatap muka seperti maksimal 50% itu ada semua dan itu masih harus dipatuhi oleh... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.